Bunga Rosela dengan nama latin Hibiskus Sabdariva memiliki berbagai sebutan. Ada yang menyebutnya teh merah, hibiskus ti, teh Rosela, atau teh yaman. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 3 meter dengan ciri fisik batang bulat, tegak, berkayu, dan berwarna merah. Tanaman Rosela memiliki daun tunggal yang berbentuk bulat telur dengan ujung tumpul dengan tepi bergerigi. Penelitian menunjukkan terdapat kandungan bahan kimia alami pada daun, bunga, batang, dan buah Rosela. Bahan kimia alami tersebut adalah alkaloid, fenol, tanin, flavonoid, asam organik, anthocyanin, dan polisakarida. Namun, bagian yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah bunganya. Rosela bisa dimanfaatkan sebagai teh, bumbu masakan, maupun obat herbal. Anda cukup menyeduh bunga Rosela kering maupun segar sebagaimana membuat teh biasa. Manfaat teh Rosela diantaranya untuk mengubati gejala pilek, mengatasi sembelit, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan demam, merangsang sistem kekebalan tubuh, membantu memperbaiki DNA, mengatasi peradangan, mengatasi pertumbuhan sel kanker, juga mengubati penyakit jantung dan penyakit saraf. Nah, mari kita bertanam bunga Rosela di pekanangan rumah kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!